Nama Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Baim Wong, dan Paula Verhoeven, Ria Ricis, Deddy Corbuzier, dan Atta Halilintar kerap disebut sebagai YouTuber yang tajam. Lantas, dalam daftar YouTuber terkaya Indonesia 2021, berapa sebenarnya gaji Raffi Ahmad, Baim Wong, hingga Deddy Corbuzier dari YouTube? Memang, menjadi YouTuber Indonesia ini bukan lagi hanya untuk menyeluruhkan hobi, tetapi juga menjadi ladang kehasilan. Untuk itulah para YouTuber Indonesia berlomba-lomba meningkatkan jumlah subscribe channelnya. Penyebabnya, jumlah subscribe akan bentukkan berapa populernya channel YouTube tersebut, sehingga iklan yang masuk pun semakin banyak dan berpengaruh pada besar kecilnya gaji YouTuber Indonesia. Gaji YouTuber Indonesia pun besarnya tidak main-main, bahkan banyak artis tergiur untuk mempunyai channel YouTube sendiri. Apalagi di kala pandemi COVID-19 ini, membuat mereka sempit tawaran kerja di stasiun televisi.